Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setiap kelompok biasanya terdiri dari satu desa yang sama Proses pencarian dimulai oleh satu orang yang dipercaya dapat menemukan kumpulan ikan Kemudian bila seseorang menemukan titik di mana ikan banyak ditemukan Maka dia akan berteriak disebut seorang keluarga lainnya Sambil berjalan mendekati titik tersebut Saya pikir tadi waktu pas awal-awal Sini 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 Tadi bilangnya alatnya namanya sirip Ini sirip Kayak sirip ikan gitu maksudnya Enggak Ini mah kayak rangka tenda tuh bentuknya Tuh kan Disini tinggal dipasang jadi tenda Tapi disini disebutnya sirip Beci ya Nih 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 Lihat hasilnya Nah walaupun ini satu desa turun Aliran sungainya juga cuma segini Tapi hasilnya merata Rata-rata mendapatkan hasil yang sama nih Ada udang Ada ikan Ini bilangnya tadi teri putih ya Seru ya Jangan lupa Nah ini yang saya bilang alifungsi lahan jadinya Awalnya kalau misalnya kita lihat Kalau pas gak kemarau Ini gak ditanemin ya bu Karena airnya tinggi Nah jadi ladang-ladang masyarakat disini tuh pasti ada di atas Nah itu karena tinggi airnya Ngambil airnya mudah Tapi disaat kemarau seperti ini Airnya jadi terfokus di satu titik Dan kalau ladang kita tetap di atas Ngambil airnya jauh Berubahlah Jadi ada ladang dadakan disini Nah yang ditanami Mayoritas tanaman-tanaman yang Apa ya Menuntut banyak air Nah seperti ini nih Cai sim Lihat cai simnya segar-segar banget Ada cai sim Ada bayam Ya itu tadi Jadi balik lagi Gak semua tanaman bisa ditanami juga Di lahan yang seperti ini Tapi kalau lihat Keren juga ya Baru kali ini kan Lihat nih Ada yang berkebun di dasar sungai Abis ini kita mau bikin apa bu Cai simnya Dimasak Asik Kita makan-makan abis ini Brasica rapa farparasinensia Atau cai sim Menjadi salah satu tanaman sayuran daun semusim Atau berumur pendek Biasanya bisa tumbuh baik di dataran tinggi Namun ada jenis-jenis tertentu Yang bisa tumbuh di berbagai lahan Cai sim jenis kristina Bisa beradaptasi baik di berbagai media Dan lokasi tanam Tanaman dapat dipanen setelah maksimal 30 hari Masa tanam Dan toleran dengan baik Terhadap penyakit camut Tumbuhan yang sering menjadi santapan sehari-hari ini Harus ditanam sedari bibit Agar tangkai lebih kuat Karena cai sim memiliki akar yang sangat dangka Bu, tadi cai simnya gak boleh dimasak terlalu lama ya Kalau dia dimasak terlalu lama Nah itu tadi, pahit Tadi saya bilang sama ibu Ini cai simnya manis ya Nah saya percaya manusia ditempatkan dimana saja Pasti akan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar Di sini kering, panas Tapi giliran surut sungainya Malah bisa ditanemin ya Iya bener Jadi gak perlu jauh-jauh juga nyari air Nah itu tadi Mau kayak apa mah kondisinya Kalau bertahan hidup mah pasti bisa ya bu Pasti ada aja caranya Keren nih Ini saya makan yang mana lagi Ini boleh? Boleh Jika hasil panen cai sim melimpa Cai sim akan dibagi dalam ikatan kecil Dan dijual di pasar Sisanya akan berakhir di dapur Bersama para ibu Untuk dijadikan sayur tumis cai sim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!